assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini part keduanya untuk video si 150cc guys nah ini bodi bodinya udah kita pasang pasangin karena awal dari motor 150 itu emang bodinya seperti ini gitu piringannya velgnya pokoknya semuanya ini udah terpasang dengan bagus ini karbonya nah jadi ini bodi bodinya mudah mudahan aja hari ini hidup aku penasaran juga sama suaranya gitu ya chatnya master remnya udah lama gak pake yang ini kangen pisahan guys untuk info 115 ini belum diapapain lagi krek asya seperti biasa ngegeo lagi jadi harus dibantu lagi guys suaranya udah udah gak enakan lah di lamsamnya tuh kayak yang udah gak normal gitu nanti kita benerin ya nanti kita benerin lagi nanti kita bongkar karena balapnya tuh di berigip dan bakal dan diundur harusnya sih minggu kemarin gitu Jumat Sabtu kemarin dan karena diundur nanti mungkin beres subang nanti kita oprek lagi guys ini kita balap cornering nanti kita belah lagi di nol-nolkan lagi dan kita coba nyeting lagi kayak gitu ini sih 150 aman terkendali dan untuk bagian mesinnya sudah seperti ini lagi di nol-nolkan dulu topnya nah jadi ini fungsinya buat nol-nolkan biar posisi top sehernya itu udah ada di angka nol disini kayak gitu dan ini maaf ya guys nanti kita bakal beli karena belum dateng ya jangan dibully guys ini juga kita udah beli semuanya lah ini mas supaya dulu aja guys nanti gak akan seperti ini soalnya kita dibully nih gara-gara ini gimana deh dibully deh makanya kita langsung beli gitu langsung order biar gak dibully untuk kerasnya udah aman struknya juga udah aman jemaah netnya sudah terpasang ini tatalos ya gak pake spool sama sekali untuk di bagian pistonnya ini seperti ini sehernya pake 58,5 mantap mudah-mudahan aja bisa hidup ya ini lagi di nol-nolkan dulu nanti kita pasang bagian headnya terus di didial habis itu kita pasang ke bagian rangka pasang karbu cooler oli dan aku juga bakal pake kenal pot bakal pake ya bakal kenal potnya bakal pake CLD Shark nih guys CLD Shark racing series kenal potnya kita bakal pake yang ini suaranya kayak gimana aku juga penasaran sebagai info ini motor buat konten aja lah ya ini motor buat konten buat iseng-iseng aja karena ini motor kan kita rakitnya sendiri gitu dari jebol sampe seperti ini sendiri kalo yang pengen bener-bener lagi sih kita harus bawa ke manjerannya lagi cuman arifinya lagi sibuk banget banyak banget orderan jadi kita coba dulu aja sendiri mungkin kalo kurang-kurangnya bawahnya deh bawahnya deh bawahnya ini harus sama bawahnya soalnya bukan kita bukan so tau ya maaf ini kita hanya belajar tapi terbaik baik lah arifi pegau mudah-mudahan hidup nanti kita naikin kita dengerin suaranya ini udah lagi proses dial ini dia mencari angka aja lah sebenernya kita gak tau angkanya cuman kita cari-cari aja sendiri ya guys ya ya guys ya ya guys ya ya guys ya aduh udah gak sabar guys pengen hidupin 150 150 ini kontaknya ini akinya nanti nah ini akinya kita pake aki yang biasa dulu aja mudah-mudahan hidup ke jumper ya gak akan terlalu itu sih soalnya kan ini karburator ya tapi nanti kita coba jumper aja nah ini disini jadi airnya guys kita ambil dulu si Bonar si Bonar mana nanti kita coba hidupin kalau udah terpasang semua guys jadi ini motor udah semuanya berdiri udah terpasang dah next video ini liat udah semuanya udah ganteng kan ngeliatan juga si motornya kenapa CLD monster eh syak SD mas master rem nah ini udah paling the best guys gimana jadi mau dihidupin gak jangan lah dan ini suaranya pasti berisik juga ya udah mau malam besok aja next video next video guys ini udah paling terbaik ya karbunya juga aduh ganteng bener ah musik banget langsung dimatiin yang tetangga tadi gak mau ngambak-ngambak ya tadi ya tadinya tuh pengennya tuh dihidupin dulu terus kita tekan belum di video nih nyobain dulu ya deh ya tapas langsung tetangga nyamper soalnya udah maghrib juga aduh gimana ini gak apa-apa siap-siap nanti mungkin besok kita gaskin besok siang lah ya ayo go go hahaha oke guys tuh yaudahlah guys paling untuk video kali ini nanti segini dulu aja mungkin next video kita hidupin kita sekali willy-willy ya wey willy-willy apa gue wajib favorit misalnya ganteng kan comeback nih jadi kenapa motor ini dihidupin dan dibalikin lagi ke seperti ini karena istri aku marah-marah istri aku marah-marah biar gak marah-marah makanya kita semuanya hidupin motornya pasangin semua bodinya asal awalnya seperti ini kita balikin ke seperti awalnya terus velgnya apa lagi ya semuanya ini mah ya udah lah pokoknya semua aja tunggu next video guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati